Selasa 15 Februari 2022, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Didi Askari menegaskan ada pelanggaran HAM saat pembubaran pendemo di Kabupaten Parigi Mutong pada Sabtu pekan lalu. Ada pun pelanggaran HAM yang dimaksud berupa pembubaran massa dengan menggunakan peluru tajam hingga menewaskan satu pendemo. Pihak Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah terus mendorong proses hukum di lingkup kepolisian dan meminta polda Sulawesi Tengah bersikap transparan dalam menyelidiki kasus ini. Membungkam kebebasan berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat apalagi dengan cara-cara kekerasan dan dengan monjum senjata itu adalah pelanggaran HAM luar biasa. Hingga menyebabkan atau menunjukkan jatuh korban meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!